Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi Jangan lupa jaga kesehatan ya Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya Aksa menarik nafasnya dalam-dalam sambil tersenyum puas Hilangnya nyawa janin yang ada di kandungan senja, setidaknya membuat ia sedikit lega Karena tidak akan ada lagi yang menjadi penghalang jika mereka bercerai kelak Oh iya, box makanan yang tadi sengaja aku bawa buat kelar lista malah gak jadi aku kasih ke dia deh Padahal kamu juga akan menjadi tambang emas baru aku kelar Apalagi kalau aku juga bisa mendapatkan kamu sepenuhnya, sangat menarik Sesekali Aksa melirik box makanan yang ia taruh di samping kursi penumpang Di dalam mobilnya, ia mampu meluapkan segala rena cananya tanpa ada yang mendengar Terutama sang asisten rumah tangganya Apa aku pergi ke rumah kelar lista aja kali ya, pasti dia udah pulang deh sekarang Dan sebentar lagi juga makan siang Aku ganti dengan membawakan makan siang aja deh Siapa tahu hati dia jadi bisa lulus sama aku, gumamaksa dengan idenya Di depan ruang operasi, Fauzan dan Haris menunggu dengan cemasnya Dalam gumamnya, mereka berdoa seraya meminta bantuan pada sang pemilik kehidupan agar senja masih bisa diberikan kesempatan kedua Setelah menunggu beberapa jam lamanya waktu operasi Akhirnya senja pun dibawa para suster untuk kembali ke ruang rawat inapnya Mata Fauzan tak luput mengikuti berangkar yang digunakan oleh sang istri untuk berbaring Buat, jangan lemah Kamu tuh laki-laki Papa ngerti dengan perasaan kamu yang paling gak bisa melihat kondisi senja yang seperti ini Tapi kamu juga harus tegar Senja butuh support dari kamu nantinya Paham? Seru Haris memperingatkan sang putra Haris menepuk-nepuk pundang sang putra untuk sekedar mengingatkan Seraya menyalurkan semangat yang sempat turun dan musnah Untuk bisa kembali dan meningkat lagi pada semestinya Fauzan, Om, operasi senja berhasil Sekarang senja tinggal tunggu masa observasinya aja Mungkin nanti sore juga senja udah bisa siuman kok Ucap dokter Ira menghampiri Fauzan dan Haris Syukurlah Makasih Yara Ucap Haris tersenyum ramah Raut wajah Fauzan yang terpantau kosong pandangannya saat melihat senja terbaring Melihat hal seperti itu, dokter Ira langsung membuyarkan lamunan Fauzan saat itu juga Oh iya Om Aku pinjem Fauzan sebentar ya Aku mau ngajak dia ke ruangan CCTV rumah sakit ini Karena aku gak mau nunda-nunda lagi tentang masalah ini Aku harus usut tuntas semua kesalahpahaman ini Ucap dokter Ira menyindir Fauzan Iya, silahkan Fauzan, ingat ya Kamu harus tetap positif thinking dengan apa yang terjadi Papa ngerti banget kalau kamu hancur saat melihat senja seperti ini Tapi kamu juga harus bisa berpikir dengan logika kamu Ucap Haris menyemangati Bagaimana cara seorang ayah menyemangati anak laki-lakinya? Dengan lemah lembut, tentu tidak Apalagi untuk mendidik seorang Fauzan Cara yang Haris gunakan bahkan tergolong tegas Bukankah memang harusnya seperti itu? Iya, Pak Pasti Aku minta tolong jagain senja sebentar dulu ya, Pak Biar aku ikut Ira ke ruangan CCTV itu dulu Ujar Fauzan tersenyum Tenang aja Papa akan jagain menantu Papa Ucap Haris menenangkan Aksa kembali menginjak gas mobilnya dengan kecepatan sedang Raut wajah yang begitu gembira terlukis di wajahnya Gembira Tentu saja Kini apa yang telah menjadi penghalangnya telah musnah Sesampainya di rumah Clarlista Aksa memarkirkan kendaranya di halaman rumah Clarlista Namun ia sedikit bingung karena keberadaan mobil Clarlista tidak ada di sana Kok mobil Clarlista gak ada? Apa dia belum pulang ya dari rumah sakit? Rumahnya juga kelihatan sepi banget Huh harusnya tadi aku nungguin Clarlista aja dulu ya Gumam Aksa turun dari mobilnya Namun perasangkanya berakhir ketika seorang asisten rumah tangga menghampiri Aksa Dengan wajah yang bingung Ia menghampiri Aksa dan menanyakan keberadaannya di sana As, mau cari siapa? Tanya asisten rumah tangga yang ada di sana Hmm, saya mau cari Clarlista Dia masih di rumah sakit ya Bi? Ini kok mobilnya gak ada? Sahut Fauzan sambil melihat sekelilingnya Non-Clarlista udah pulang dari tadi pagi kok Cuma pulangnya naik taksi Mobilnya masih di rumah sakit Soalnya tadi non-Clarlista operasi sampai pagi Jadi masih ngantuk dan gak kuat bawa mobil sendiri gitu mas Aksa mengangguk-anggukan kepalanya mengerti Jika saja ia tak menyalurkan dendamnya pada sang adik Mungkin saja saat ini Aksa sudah bisa mengambil hati Clarlista untuk sekedar mengantarkannya pulang Sedangkan di sisi lain Sedangkan di sisi lain, Clarlista mengerjapkan matanya yang terasa masih sangat berat Ia juga menggerak-gerakkan badannya yang terasa pegal karena sebelumnya tidur di kursi prakteknya Ya ampun, kepalaku pusing juga ya Gak biasanya tidur jam segini Gumam Clarlista sambil membuka jendela kamarnya Alangkah terkejutnya wanita itu Bahwa ada seorang laki-laki yang cukup mempengaruhi hidupnya Laki-laki itu terlihat sedang berbincang dengan sang asisten rumah tangganya Itu kan Aksa Mau ngapain di sini? Aku harus usir dia Aku harus denger kata-katanya Om Haris untuk bisa selalu berhati-hati dengan semua gerak-gerik Aksa Setelah bergumam tentang hubungannya dengan Aksa Clarlista langsung beranjak menghampiri Aksa di halaman rumahnya Namun sayangnya sepersekian detik Niatan Clarlista langsung berubah drastis Eh sebentar deh Kalau Om Haris menyuruh aku berhati-hati Karena Aksa yang lagi deketin aku ini adalah bukan orang baik Itu artinya aku ini adalah orang cukup mempengaruhinya Gimana kalau aku memanfaatkan kesempatan ini aja? Ia, benar Kalau Aksa bisa memanfaatkan aku Gimana kalau aku putar rencananya? Gumam Clarlista menyusun strategi Setelah berdebat dengan seluruh saraf-saraf di otaknya Akhirnya Clarlista menemukan titik terang untuk rencananya sendiri Sedikit beresiko Tapi sebenarnya cukup baik untuk kedepannya Dengan langkah yang tegap Clarlista menghampiri Aksa yang masih kukuh untuk bisa menemui sang pemilik rumah Wajah yang kecewa terlihat dengan jelas dari pandangan mata Clarlista Aksa Kamu ngapain ada di sini? Tanya Clarlista menghampiri Eh, hei Kamu udah bangun? Sahut Aksa menghampiri sambil menatap sinis pada asisten rumah tangga tadi Udah Kamu ada keperluan apa ke sini? Tanya Clarlista mencoba ramah Clarlista merasakan adanya gejolak perlawanan dalam dirinya Hatinya seakan menolak untuk bersikap ramah pada laki-laki di hadapannya itu Karena ia juga masih tak terima dengan semua yang Aksa lakukan pada keluarga Fauzan Kalau aku gak punya rencana lain Mungkin aku juga akan judes dan gak akan sudi untuk bersikap ramah seperti ini sama kamu Aksa Apalagi setelah aku tahu dengan semua hal jahat yang udah kamu lakuin ke keluarga Fauzan selama ini Batin Clarlista Oh iya Ini aku bawain kamu makan siang Kamu pasti belum makan siang kan? Karena kamu kan baru pulang dari rumah sakit setelah tadi pagi baru selesai operasikan Tanya Aksa mencari perhatian Kok kamu tahu? Tanya Clarlista kembali Iya aku tahu Karena sebelumnya aku telpon pihak rumah sakit dan bilang kalau kamu baru selesai operasi tadi pagi Tadi aku sempat ke rumah sakit untuk bawain kamu sarapan juga Tapi karena aku ada keperluan yang mendesak dan mendadak banget Makanya aku gak jadi nemin kamu tadi Aku minta maaf ya Ucap Aksa berpura-pura menyesal Oh gitu Gak apa-apa kok Tadi aku udah sarapan juga di Cafeteria Mah Sakit Dan aku pulang pake taksi juga Mobilku juga masih di rumah sakit Mataku masih gak bersahabat untuk bisa menyetir sendiri hehehe Sahut Clarlista berpura-pura humble Keduanya sama-sama berperan sebagai aktor dan aktris yang paling baik Mereka memerankan skenarionya masing-masing dengan penuh rencana Nampaknya Aksa belum tahu siapa Clarlista sebenarnya Mungkin kalau aku tadi gak ada keperluan mendadak Aku bisa jemput kamu ya Jadi kamu gak usah naik taksi dan pulang sendirian Apalagi dalam keadaan yang ngantuk banget gitu Ujar Aksa mencairkan suasana Udah lah Udah lewat juga Lagipula aku juga gak mau ngerepotin kamu atau siapapun Selagi aku masih bisa melakukannya sendiri Aku akan melakukannya sendiri Tanpa bantuan dari siapapun Tegas Clarlista Hmm iya juga sih Oh iya Ini makan siangnya Makan siang dulu Gih Kamu pasti lapar kan Bangun tidur Biasanya suka lapar loh Karena aku juga suka gitu Sindir Aksa Makan siang bareng Nghiuk Kayaknya bibi aku juga udah masak menu makan siang deh Jadi gimana kalau kita tukeran makanan aja Terus kita makan sama-sama Kamu maukan temenin aku makan saing hari ini Aku juga sedikit betesi Karena makan siang selalu sendirian Gimana Aja Clarlista Nanti aku ngerepotin kamu gak Aku gak apa-apa juga kok Nanti aku bisa makan siang di rumah aja Tolak Aksa dengan penuh sandiwara Gak kok Aku malah seneng ada temennya ya Yuk ajak Clarlista Sambil menarik tangan Aksa Aksa mulai merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh wanita itu Hal itu yang membuat sedikitnya laki-laki untuk bertindak sesuai keinginannya Tak terkecuali pada Aksa Terlebih dengan niatannya yang memang tak pernah baik pada wanita itu dari sejak awal Di sisi lain Hati Clarlista benar-benar terasa mengeras Ia merasakan mual dengan segala kepura-puraannya yang harus ia lakukan pada laki-laki di hadapannya Jika saja tak ada rencana lain yang sudah ia susun Mungkin saat itu juga ia sudah meludahi Aksa dengan segala amarah yang ia pendam dalam dirinya Dengan menatap matahari yang tidak bersinar begitu terik di siang itu Fauzan merasa hawa pada dirinya seolah terombang ambing Antara amarah yang sangat memuncak dan juga kekhawatiran yang kian menggerogoti tubuhnya Semakin lama semakin menghancurkan Dari balik jendela kamar rawat inap sang istri Fauzan merasakan panasnya matahari yang menghangatkan kaca jendela Sesekali ia memejamkan matanya untuk menyusun segala puzel hati yang sudah hancur berkeping-keping Jika Fauzan saja merasakan sehancur itu apalagi dengan sang istri Ang merasakan sakit berkali-kali lipat Sakitnya pembedahan tadi Ia yakin tak cukup seimbang dengan rasa sakit saat kenyataan akan segera menghampiri senja Fauzan, kamu sudah kembali nak? Gimana? Apa sudah ada hasilnya? Apa sudah terlihat siapa yang menjadi terduga pelakunya? Tanya Haris sambal keluar dari toilet lalu menghampiri Fauzan Fauzan menarik tangan sang ayah untuk menjauhi ranjang pasien senja Dengan ucapan yang berbisik, ia mencerikan segalanya yang ia lihat dan rekaman CCTV tadi Ingin marah? Tentu saja Rekaman CCTV itu memperlihatkan dengan jelas bahwa suster yang tadi itu memang menaruh obat-obatan yang sudah diresepkan oleh Ira, Pak Tapi berselang beberapa menit, saat suster keluar dari ruangan ini, ada seseorang yang masuk dan beberapa menit kemudian orang itu keluar lagi, Pak Dugaan sementara, orang itu yang menukar obat yang tadi dikonsumsi oleh senja Pak Siapa dia? Tanya Haris geram Paksa Haris mengepalkan tangannya dengan begitu erat Rasa dendam yang kian menumpuk membuatnya menjadi pribadi yang amat keras Jika siapapun yang bermain-main dengannya, bisa ia singkirkan dengan mudah Bagaimana dengan Aksa? Apakah ia juga akan melakukan hal yang sama? Sekarang kamu tanya Din, bagaimana perkembangan penyelidikan dia tentang kasus tabrak lari pada Agnes dan mama kamu saat itu Dan papa, papa akan menghubungi Pak Nasruddin Pengacara keluarga kita untuk menyelesaikan semuanya Kamu sudah ikhlaskan, jika kakak ipar angkatmu itu dihukum seumur hidup atau bahkan dihukum mati Jangan lupa subscribe dan follow instagram ku yao Jaga kesehatan selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!